Bel baru aja kontraksi ya guys Bel lagi berusaha ngeluarin anak pertamanya guys Aku coba alus dia biar tenang ya guys Anaknya gak boleh ditarik ya guys biar enti keluar sendiri Yang paling penting setelah anaknya keluar kita langsung bersihkan bagian hidung dan mulut anaknya Biar anaknya bisa langsung bernafas guys Aku langsung pindahin anaknya ke keranjang karena matnya mau ngeluarin anak keduanya guys Aku letakin kamera dulu guys mau elapin anaknya Pastikan tangan kita sudah steril ya Guys S. Bill megang anak-anaknya Biang baru lahir Dia minta dielus guys Dia mulai kontraksi anaknya yang kedua ya guys Dia minta dielus guys Anaknya sudah keluar guys tapi masih nyangkut Karena ari-arinya masih di dalam guys Jetty aku langsung buka bungkus anaknya biar anaknya bisa nafas Langsung aja dilap dan diberiskan ya guys Kalau kucing melahirkan kalian harus siapain tisu kering Sebanyak-banyak ya guys karena itu berguna banget untuk ngebantu Ari-arinya aku kasih ke induknya guys Itu kalau dimakan induknya bisa sebagai penambah tenaga induknya ya guys Aku bahas Aku langsung bantuin beriskan anaknya pakai tisu biar kering. Anaknya yang kedua ini warnanya krim guys. Bel kontraksi anak ketiganya guys. Perjuangan banget S.B.L. sampai dia nyam begitu. Sungsang anaknya guys sulit meluarinya makanya dia teriak begitu. Yang kuat ya Bel. Anaknya keluar guys. Langsung aku bukain bubble-nya. Langsung aku elap biar bisa nafas dia guys. Warna hitam dan putih anaknya guys. Be clear. Kalau tidak kita bantu begitu bisa-bisa anaknya gak selamat guys. Karena induknya gak langsung buka bubble-nya. Anaknya ditimpai dia dong guys. Dia kontraksi lagi guys. Anaknya nyangkut lagi guys. Aku langsung bukain ya guys. Karena anaknya sudah minta tolong. Kalau kelamaan dia dibuka bisa gak selamat guys. Anaknya kali ini warnanya bicolor ya guys orang putih. Pokoknya begitu anaknya lahir kalau induknya gak mau. Beriskan atau jilat anaknya kita batu saja ya guys bersihkan. Terutama bagian hidungnya guys. Anaknya yang lahir sudah 4 ekor guys. Warna-warni anaknya. Baru lahir dah lomba carik susu anaknya hehehe. Dia ngejang lagi guys untuk anak kelimanya. Semangat ya Belle. Baru lahir dah lomba carik susu anaknya. 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 Anaknya udah keluar guys, tapi em kebiasaan dia, suka gantung anaknya. Jangan ditarik ya guys, biarkan dia ngeluarkan sendiri, paling boleh kita elus aja. Alhamdulillah keluar lagi anaknya guys, aku langsung pecahin bubble-nya karena sudah lama banget, anaknya di dalam guys. Aku takut anaknya gak selamat kalau kelamaan, anaknya sudah lemes, tapi masih hidup ya guys. Langsung aku bersihkan bagian paling penting bulut dah hidung. Pastikan di mulut dan hidungnya sudah tidak, ada lendirnya lagi ya guys, biar bisa nafas dia. Anaknya pesek ya guys, hehehehe. Mamaknya makan hari anaknya yang baru lahir guys. Biasa itu memang naluri kucing ya guys kalau lahiran. Mereka biasanya em maka ari-ari anaknya. Sudah lima anaknya keluar ya guys. Aku coba raba perut guys, memastikan Messi ada. Atau sudah habis anaknya, ternyata Messi ada guys. Dia mulai ngejan lagi guys. Anaknya langsung keluar guys. Langsung aku koyak bubble-nya ya guys. Karena temponya sudah kelamaan anaknya di dalam perut mamaknya guys. Langsung elapin hidung dan mulutnya guys. Anaknya warna hitam putih guys. Sudah agak lemes anaknya guys karena sudah kelamaan di dalam perut emaknya. Keluarkan semua lendir yang ada di mulut dan di hidungnya biar bisa. Bernafas anaknya. Bernafas anaknya. Bernafas anaknya. Pernafas? Pernafas anaknya. Kalian bisa lihat masih ada lendir di mulutnya. Langsung kita bersihkan ya guys. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kira Indah selesaikan guys. Ternyata anaknya keluar lagi tapi anaknya kali ini Myung Sang guys. Aku gak berani tarik ya guys karena masih setengah yang keluar. Paling aku urut aja pelan-pelan perut mamak ya. Kalian bisa lihat itu kakinya duluan yang keluar guys. Anaknya kelamaan di dalam guys. Mamaknya sudah ngejantai pengenanya sulit banget keluar. Alhasil enaknya gak selamat guys. Tapi untungnya sudah berhasil keluar. Sedih guys tapi mau gimana lagi berarti belum rezeki. Doin anaknya yang lain sehat ya guys. Ini anaknya Sibela sudah kering guys. Alhamdulillah makin gemoy. Anaknya ada 6 ekornya guys. Support terus kanal ini guys. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan di share ya guys. Terima kasih sudah menonton. Lucu-lucu dan pesek-pesek ya anak si oci. Ada yang bisa tebak jenis kelamin merakah? Silahkan komen ya guys.